Halo guys, welcome back Welcome back with me di Ari 345 Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel ya guys Balik lagi bersama saya di game Captain Subasa Ace ya guys Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas-bahas lagi game Captain Subasa Atau main game Captain Subasa Ace ya Dimana disini buat temen-temen yang masih pemula Yang ibaratnya masih belum paham dengan mekanisme dari Dreamlink ya Disini gue bakalan ngasih contoh ke kalian Gimana caranya agar kalian dengan mudah bisa naik ke piala super atau piala legendaris ya Dan jujur disini gue juga gak begitu toh-tohan banget ya Yang penting gue bisa nyampe ke piala legendaris dan gue bisa dapetin rewardnya di akhir season ya guys ya Dan itu yang paling penting ya guys, kenapa seperti itu? Karena di akhir season itu kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Untuk reward mingguannya aja kita bisa dapetin 10 tiket merah Dan tentunya kalau untuk peringkat 1-10 itu bisa dapetin 5 tiket golden ya guys ya Dan untuk piala megastar itu dari 11-20 bisa dapetin 4 tiket kuning dan 10 tiket merah ya guys ya Jadi buat temen-temen yang nanya, kenapa kok gue udah piala legendaris tapi gue cuma dapet 4 tiket kuning ya Nah ini ya guys ya jawabannya ya untuk reward mingguannya Dan kalau misalkan kalian bukan di peringkat 1-10 kalian hanya dapetin 4 tiket aja guys Jadi perhitungannya itu kalian ada di, walaupun misalkan kalian ada di piala legendaris, kalian ada di piala megastar guys Jadi gitu ya, makanya kalian cuma dapetin 4 tiket kuning seperti itu ya guys Jadi clear ya guys ya kalau misalkan ada yang nanya kenapa masih ada yang nanya gitu ya Kenapa dapetin 4 tiket kuning, kalian lihat aja disini gitu ya reward mingguannya gitu Karena ini termasuk pembeda gitu, jadi pembeda karena kan gak enak gitu ya Kalau misalkan kita udah peringkat 1-10 tapi rewardnya masih sama kayak reward yang baru naik piala legendaris gitu Jadi ya gak fair gitu ya Makanya disini DNA sendiri ngasih poin untuk yang 1, peringkat 1-10 itu 5 tiket golden dan 10 tiket merah Kayak gitu guys Dan untuk season rewardnya ada yang nanya juga Apakah kita bisa dapetin reward sesuai dengan tier kita saat ini atau enggak guys Jadi gini guys, sistem mekanismenya guys, kalau misalkan season reward itu Itu kayak semacam gini, kayak pencapaian gitu ya Pencapaian kalian selama kalian mainin dream league itu kayak gimana gitu Kalian udah nyampe piala legendaris atau cuma nyampe piala megastar gitu Itu poinnya itu dikunci disana gitu guys Jadi kalau misalkan kalian udah nyampe piala legendaris Ya tentu rewardnya di akhir season kalian bakalan dapet 10 tiket ya 10 tiket dan 25 tiket merah guys ya Jadi seperti itu, sistem perhitungannya beda sama reward mingguan ya Kalau reward mingguan kan itu sesuai peringkat ya Sesuai peringkat yang kalian peroleh gitu ya Kalau season reward itu pencapaian kalian di dream league-nya gitu Kalau misalkan piala legendaris, berarti kalian dapetin reward yang ada di piala legendaris ini gitu ya Bukan dari peringkat kalian saat ini gitu ya Kalian bisa lihat disini perolehannya dia akan ditentukan berdasarkan peringkat tier pemain pada musim ini gitu ya Jadi musim itu ya season lah ya Seperti kalian kalau misalkan main mobile legend gitu kan Kalian mythic legend sama epic itu pasti beda rewardnya guys gitu Jadi pencapaiannya sama lah, hampir mirip-mirip seperti itulah ya guys ya Tapi kalau misalkan kalian penasaran apakah bener dengan apa yang gue bahas Kalian bisa cek aja nanti ya Satu hari lagi rewardnya bakalan ada di notifikasi pesan kalian ya guys ya di game ya guys ya Nanti kalian lihat sendiri lah biar kalian paham ya Karena kalau misalkan gue jelasin pun Kalau yang nye-yeo ya tetep aja gak bakalan ngerti gitu ya Seperti itu ya guys ya Dan disini yang gue maksud untuk peringkatnya ya guys ya Satu sampai sepuluh ini yang dapetin lima golden ticket ya kayak gitu ya Baik guys dan disini gue bakalan ngasih trik ke kalian Gimana caranya supaya kalian bisa naik ke legendaris ya Kalian harus bisa manfaatin refresh ini guys Jadi refresh ini kan gunanya itu buat nge-refresh team ya Nge-refresh team yang bakalan jadi team yang tantangan kalian gitu ya Nah disini kalian lihat sendiri ada total rating ya 17 ribu ada 22 ribu Kemudian ada 16 ribu ada 27 ribu ada 26 ribu 900 Kalian bisa lihat rating gue ada di 30 ribu ya guys ya Dan disini gue dapetin reset system Dapetin team yang ada rating 17 ribu dan 16 ribu Dan kalian lihat sendiri ya Kita lihat ya untuk match Kita akan coba match Nah disini kalian bisa lihat sendiri untuk serangan lini tengah pertahanan Sama pertahanan musuh ya Susunan pemain lawan kalian bisa lihat sendiri Untuk apa namanya Powernya pun beda jauh guys ya Jadi kalian bisa hajar pemain-pemain yang Apa team-team yang ada di bawah kalian gitu ya Buat naikin peringkat kalian gitu Poin kalian gitu setiap hari gitu ya Kalau misalkan mentok-mentok kalian udah reset beberapa kali Jadi tentu kalian harus pakai golden ball ya Seperti itu kita akan coba ya Kita gaskan ya Oke kita akan lawan tim ini guys Karena ya jujur aja ya Kalau misalkan kalian Ngelawan tim yang seimbang dengan tim kalian Itu buang-buang waktu guys Dan kalau misalkan kalian pengen menang Kalian harus manual ya Itu ya bisa dibilang Apa ya Ya buang-buang waktu lah ya guys ya Belum tentu kalian bisa menang juga gitu ya Kalau misalkan pakai manual Dan disini kalau misalkan Posisinya Apa namanya Posisinya kalian Ngelawan tim yang di bawah kalian Itu enak guys Jadi kita bisa auto aja gitu ya Walaupun kita 50-50 juga ya Kadang bisa menang kadang enggak ya Karena memang ini bola guys Gitu guys Tapi ya secara tidak langsung ya Terbilang Nggak begitu Apa ya Nggak begitu sulit gitu ya Dan yang kalian bisa lihat sendiri ya Untuk tim gue Lawan musuh Seperti apa Ini dia Nah ini Gue males nih Kalau ada Taki Sawada Dia tuh Suka ngintercept Seenaknya Dan ini Gue saranin kalian Kalau misalkan Naro Siapa si Taki itu Kalian taruh di pinggir lapangan Biar maksimal Nah kalau misalkan Ditaruhnya di tengah itu Nggak maksimal banget Karena Aduh anjir Kuniyaki Masaunakayama Masaunakayama bisa Ngebegal kayak gitu ya guys Oke aman ya guys ya Wah ini tuh Kalian bisa lihat sendiri ya Walaupun kita Team kita Dengan tim musuh itu Beda jauh Tapi Sulit banget ya Buat Apa namanya Buat Apa namanya Menangin Apa game nya Nah ini bisa menang Bisa nyundul dia Oke goal guys Nah itu ya Lumayan ya guys ya Karena Kalau misalkan Sekalipun kita Agak sulit Di lini tengah Atau misalkan Di belakang Di back kita gitu ya Tapi Kalau sekalinya nyerang Kita bisa langsung goal guys Enak gitu ya Oke sano Nah ini gue pake formasi Dengan formasi si Soda Mumpan Ini sih Aduh anjir Malah si hijawa yang mumpan coy Harusnya sih bukan Bukan si Hijawa yang nendang coy Sleding dong Hijawa Nah Oke Kojinisio masih aman Taruh Misaki Nah ini tinggal 11 detik lagi guys Tinggal 11 detik lagi coy Ayo Nah ini dia guys Aduh Ini gue males nih Kalau misalkan ketemu Jito Cuy Jito tuh Kalau misalkan Dia bisa ngeblok itu Stamina keeper Berkurangnya dikit banget Anjir Soalnya bloknya Dia di buff guys Bloknya di buff guys Sumpah Ini dia guys Oke Aman ya guys ya Gitu guys ya Jadi lumayan ya Ini kalau misalkan Kita bisa dapetin berapa 25 poin ya Nah itu lumayan guys Jadi Ya seperti itulah ya Jadi kita bisa hajar Tim-tim yang memang ratingnya Di bawah kita Kalau misalkan Rating gue 30 Dan Apa namanya Rating kita 30 Terus ada Di bawahnya Ada yang 27 Ada yang 26 ribu Gue saranin sih Jangan kalian Hajar sih Yang memang ratingnya itu Agak berdekatan dengan kalian Karena Gue udah nyobain beberapa kali Dan itu hasilnya seri guys Dan harus Di Apa ya Harus Di manual guys Dan gue males guys Manual Lama anjir Oke dan ini Seperti itu guys Kita akan coba hajar lagi guys ya Dazzling new ya Kita akan coba hajar lagi Oke guys Kita akan coba Hajar lagi guys ya Di sini kita Musuhnya itu Ada Nita Ada Namisaki Ada Hazimetaki Dan Gue males cuy Si Jawa ini Kita coba ganti dulu guys Jangan pake back ya Ini yang Back Kiri maju Kita ganti guys Nah ini Kita pake intercept Pertahanan aja guys Gak usah Ini biar si subasanya Bisa nendang guys Kalo gak kayak gitu Sayang banget Oke Kita Hajar guys Kita gas Nah gitu ya Kalo misalkan Ini ribet guys Kalo misalkan Pake yang Taktik yang backnya maju Itu Si Soda maju terus Ngasis gitu Ngumpan terus Mending kita Pake subasa Kita pake subasa nendang Semoga aja Gak di blok terus Oke musuhnya ini Full SR Dan tengahnya ada Si Apa Si Siapa itu namanya Takeshi ya Takeshi Sawada Oke kita mulai guys Ini dia Taromisaki bawa bola Hazimetaki Iya Nah ini dia Gue demen nih Kalo misalkan udah kayak gini Bisa Bepert Dia umpan langsung Nah Kano bebas tuh Kan Umpan Gold Anjir Tuh Gila loh Pemain-pemain yang bisa ngeblok Tuh debuff kayaknya guys Operan Apa Stamina Keepernya Ngurangnya dikit banget Anjir Kayak bisa liat sendiri kan Di Jawa Shredding Tuh 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 Mari gocek dulu Woy Woy Jangan gitu dong Oke Ini dia Shredding Ais Gak bisa bos Ais Gak bisa bos Taromisaki bawa bola guys Kita liat Apakah bisa terbus Oke Gila Open lagi Taki Oke Wih Gila Hampir aja kena coy Nah ini dia Reset Penang Aduh Masih keblok aja coy Agak susah ya guys ya Wah Satu detik lagi Eh Satu menit lagi coy Shredding dong Nice Gak boleh Gak boleh manual lah Sayang banget Kalo manual anjir Oke Subasa kok gak ngoper Ngoper anjir Woy Subasanya Oper Bangke Bangke Nah Udah Udah Colden guys Udah Colden guys Singkotakasubinya Guys Das Nah Gol kan Ini kalo misalkan gak keblok sih aman Guys ya Karena kan dari Backnya juga pasti ada coldennya Guys Ada Colden skillnya gitu Makanya kita nunggu Colden skillnya Apa namanya Ya Dipake gitu kan Skillnya kalo misalkan udah dipake ya Yang kedua kali ini Soda Dia bagus sekali guys Ini dia Kita ada 27 detik lagi guys Ini goal Ini goal guys Ini goal ya Liat nih guys Ini goal nih Soalnya kalo misalkan si Siapa yang Oh ini ada lagi Coldennya anjir Cepet banget Colden Apa namanya Colden Blok udaranya anjir Ini tapi kalo misalkan ini Karabuchi bisa goal lagi guys Sliding lah Nice Oke Masih aman 3 detik coy Ayo dong 8 detik Tambahannya Mantap Ini bisa goal guys Seriusan bisa goal Oke misalkan yang hindu guys Nah kosong kan Goal lagi Ya gitulah Cuman gue misalkinya Adhernya kecil guys Ya lumayan tapi ya Ya bisa kepake gitu Buat ngegoalin aja Nah beres kan Nah gitu guys ya Jadi Itulah triknya ya Kalo misalkan kalian yang pengen naikin Akun kalian ke legendaris Ya seperti itulah Kalian reset-reset aja gitu Kalo misalkan udah mentok Gak bisa Kalian gak yakin bisa Apa namanya Beresin Lebih baik gak usah gitu Apalagi kalo misalkan kayak gini Ada kesulitan Terus Walaupun misalkan overpower Tetap aja ya Nanti bakalan kesusahan Di backnya guys Kemudian yang ini juga Sama Gak misalkan sendiri Cikaju nih Nah ini kesulitan Di pertahanan kita guys Ya Walaupun misalkan serangan kita 8600 Tapi pertahanan musuh kuat guys Jadi bakalan agak susah gitu ya Ya gitulah Nanti kalian reset-reset lagi aja Kayak gitu Oke guys Mungkin sampai Seperti itu dulu aja guys Thank you buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa like, comment, share, subscribe Channel ini Aktifikan notifikasinya ya guys Dan Thanks for watching See you the next video Bye-bye Terima kasih buat kalian yang udah nonton Tetap dukung channel ini Dengan cara subscribe channel ini ya guys Sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax